P.J. Bupati Adrianto melakukan pemantauan harga dan stok sembilan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Pemantauan ini untuk memastikan harga dan stok sembako stabil dan aman menjelang lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. P.J. Bupati didamping Komandan Kodim 0813, Kapolres Bojonegoro, Sekretaris Daerah, Pimpinan Cabang Bulob, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait. P.J. Bupati juga berdialog dengan sejumlah pedagang. Pemantauan harga dan stok sembok diantaranya dilakukan di pasar desa kapas, pasar kota, dan beberapa pasar tradisional lainnya. P.J. Bupati Adrianto menyampaikan, dari hasil pemantauan yang dilakukan bahwa stok sembako dipastikan aman hingga lebaran Idul Fitri. Begitu juga dengan harga masih relatif stabil menurut Adrianto beberapa bahan pokok yang perlu diantisipasi dan diwaspadai diantaranya daging ayam, telur, dan sayur-sayuran khususnya tomat. Karena semua komoditi tersebut dipasok dari luar Bojonegoro. Selain meninjau harga dan stok kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional, Tadi saya diskusi dengan Pak Kepian dari blok dan dari pengurus, kalau dari sisi ketersediaan beras insya Allah kita cukup aman, dan tentunya semua produk kita harapkan juga masih, supply-nya masih terjaga. Ini kita sudah terus berproses melakukan pemantauan, kira-kira produk apa yang harus kita waspadai, terutama kelangkaan menghadapi lebaran minggu depan insya Allah. Berarti tetap menjaga komoditi-komoditi kesembako ini Pak ya? Itu jadi perhatian utama kita. Stok aman Pak ya? Insya Allah kalau beras insya Allah stok aman, tapi mungkin ini yang kita waspadai terutama daging ayam, dan telur dan sayuran terutama komak, ini kita harus waspadai itu. Karena kita masih sebagian-sebagian beli dari luar Bojonegoro.